S.B.Y. Umumkan 17 cagup-cawagup yang diusung Demokrat Piltada 2018. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, S.B.Y., mengumumkan pasangan calon yang diusung partainya di 17 Pilgub pada Pilkada Serentak 2018. Mayoritas pasangan yang diusung Demokrat itu merupakan kader mereka. Ada yang katakan Demokrat sukanya also watching, ini komposisinya, dari 17 cagup-cawagup, 14 itu kader, itu sama dengan 82%, kata S.B.Y. di kantor DPP Partai Demokrat, J.L. Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu, 7 Januari 2018. Dari 17 Pilgub, Demokrat berkoalisi dua kali dengan PDIP. Partai Berlambang Mersi itu berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Kalbar dan Pilgub Jateng. Dari 14 kader itu enam itu adalah Ketua DPD, Ketua Demokrat Daerah, 2 Ketua DPC, 1 Anggota DPR, 1 Pengurus Daerah. Jadi cagup-cawagup Demokrat tetap mayoritas kader, papar S.B.Y. Ada pun 17 pasangan calon yang diusung Partai Demokrat adalah sebagai berikut. Papua Cagup-cawagup, Lukas Nembek Lementinal Koalisi, Demokrat Golkar Hanura PKB Nasdem PKS Pan PKPI PPP PBB. Maluku Utara Cagup-cawagup, Burhan Abdurrahman Ishak Jamaluddin Koalisi, Demokrat PBB Hanura PKB Nasdem. Maluku Cagup-cawagup, Set Asaga Fanderias Rentanubu Koalisi, Demokrat Golkar PKS. MTT Cagup-cawagup, Beni Kaharman Beni Aliternoni Koalisi, Demokrat PKS PKPI. MTB Cagup-cawagup, Zulki Fliman Syahsiti Rohmi Jalilah Koalisi, Demokrat PKS. Bali Cagup-cawagup, Ida Bagus Rai Dharma Wijayai Ketut Sudikerta Koalisi, Demokrat Grindra Golkar Nasdem PKS PBB. Sulsel Cagup-cawagup, Icsan Yassin Limpo Ande Kaharmul Zakar Koalisi, Dukung Calon Independen. Sultra Cagup-cawagup, Rusda Mahmud Laodem Sjave Ikahar Koalisi, Demokrat PPP PKB. Kaltim Cagup-cawagup, Syahid. Kaltim Cagup-cawagup, Rusda Mahmud.